Terima kasih Pintar dalam matematika, pintar dalam biologi, pintar dalam keperawatan, pintar dalam kesehatan Semuanya? Siap semua? Siap Insya Allah siap Ini tertarik gak? Kayaknya menampang ya Oke jadi pekerjaan ini sepilih, bisa dibilang gampang-gampang susah Tapi pekerjaan ini butuh tingkat kesabaran Kerjaan apa itu Pak? Kita juga susah untuk menunggukan waktu jam istirahat Tidak beraturan begitu? Sibuk banget beratnya ya? Sibuk banget? Sibuk banget Kerjanya 1x24 jam 1x24 jam 1x24 jam Dalam gorong? 1 hari, 1 malam Iya, begitu Bagaimana? Gak ada sama sekali istirahat Istirahat? Gak ada Kerjanya 24 jam tuh Gak ada libur sama sekali selama 1 minggu Dan gak ada waktu istirahat Ya susah sih berat Gak tangguh Ini gak? Gak tangguh? Gak kayaknya Tapi disini juga gak ada yang namanya tanggal merah Terus? Hari raya? Bahkan hari raya pun Akhir tahun tanggal merah pun Kita gak bisa libur Ya kalau misal gak ada hari libur sama sekali Tanggal merah gak libur Apalagi hari raya gak libur tuh Kayak gimana ya? Berat sih Gak sanggup? Gak Gak Ya tugas kita Dia cuma ngelayanin costumer kita dengan baik aja Kamu mau dia marah Mau dalam kondisi sedih Mau dalam kondisi senang Kamu yang ngelayani 1x2 jam Mau itu siap, malam, subuh, pagi Semuanya kamu yang ngelayani Berarti selalu harus Selalu on time gitu ya? Selalu on time Kira-kira sanggup dengan pekerjaan ini Kalau orang normal Kalau menurutku sih gak bakal sanggup Mungkin ya sakit itu Namanya kita manusia, Kak Jadi sakit itu pasti agak Maka sakit pun kita Mungkin masih harus kerja Kalau itu? Kita ngomongin ini Namanya pekerjaan ya Pastikan ada gajinya Nah disini Kamu mau ngajuin gaji berapa Untuk pekerjaan seperti itu? Sebulan Sebulan ya? Sebulan Berapa? 100 juta kali ya 100 juta? Ya 10 katan 15 lah Cuma 15 juta? Iya Dengan kerjaan seperti ini? 15 juta kayaknya udah banyak deh 100 juta aja gak cukup Samain sama UMR udah cukup lah Yakin? UMR udah apa? 2,8 juta? Ya 2 juta penatus Kalau aku udah 23 aja 23 juta? Iya Cuma segitu aja? Cuma segitu 23 juta cukup? Insya Allah cukup Tadi ada yang 100 juta loh? Ya tapi Disini di pekerjaan ini Sebenernya kita gak digaji Ya gak mau lah Berarti? Gak Gak dapet apa-apa sama sekali gitu Terus? Masih mau gak? Gak Tidak digaji? Gak digaji Gak 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 deh Gak Gak Tapi percaya gak? Dengan pekerjaan seberat ini Tanpa gaji Masih ada orang yang mau kerja disini? Percaya? Kayaknya gak deh Gak Gak Ya gak percaya lah Gak percaya? Gak percaya lah Gak percaya gak? Gak Gak mungkin ada yang mau Gak mungkin Gak mungkin ada orang yang mau kayak gitu Gak percaya sih Gak percaya? Gak percaya Gak percaya Gak percaya? Tapi menurut kamu Kalau ada orang yang mau disini Orang itu Menurut kamu 2 anak? Ya ada sedikit Naibnya juga sih sebenarnya Naib tuh gimana? Naib itu ya Ya kayak bodoh tadi Kok dia mau? Ya pemikirannya gak Gak bagus gitu Kak Ya bodoh Bodoh? Bodoh ya orang itu? Iya Kurang pinter? Kurang pinter? Ya Ya kurang berpikir Kurang berpikir ya? Oke kurang berpikir ya Tapi Nyatanya ada Nyatanya ada Ada? Ada Siapa? Ibu Iya Ibu ya Ya kali kerja udah capek-capek gak dibayar Tapi nyatanya ada Siapa tuh? Ibu Baru gak ya? Gak juga sih Enggak Enggak Gak percaya Gak berpikir ya? Enggak Tapi Nyatanya ada Siapa? Ibu 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 Gak Enggak ketigiran tuh kalau itu tuh searah ibu gitu kelelahan aja sih kelelahan aja kelelahan aja kelelahan aja jangan udah nangis dong nah ini gak nipir juga ibu tuh di rumah capek gue udah ngerjain dari pagi sampe sore terus ini cuma minta bangkuan aja waktu itu pernah kayak ngelalaman mimpiku gak mau disuruh baru jadar dirangin sampe baru pulang sekolah setiap hari saya buka 5-4 jam belum 4 jam ibu tuh kerja, belum lagi anak nangis kebayang banget apa lagi kalau pas anaknya sakit ya Allah kayaknya kalau sukses aja kayaknya belum cukup baru merasa capek ngejadi orang tuaku kayak mana orang tuanya pengerti malah sekarang udah 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 ngerti gak pernah lagi ngelan-ngelan jangan sampe setiap julius sebelum saya minta hanggiat kok minta maaf sama ibu kok minta maaf sama ibu Terima kasih.